Kami kemudian koordinasi dengan ahli dari PB, Pak Bambang Hero, untuk menggunakan satelit ini. Karena banyak spekulasi di luar bahwa titik api ini banyak. Sehingga kita harus kemudian menggunakan teknologi untuk menentukan apakah benar banyak titik api. Ternyata hasil satelit ini dan kemudian sudah dijelaskan oleh ahli kebakaran bahwa hanya ada satu titik api. Yaitu di lantai 6 biru kepegawaian. Maka penyidik menyimpulkan bahwa dari situlah kita mulai awal kejadian kebakaran dikejaksana. Pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar. Seperti tiner, kemudian lem aibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 aula biru kepegawaian adalah karena kalah layak dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahagia, tapi kemudian tetap melakukan. Kemudian lanjut proses penyidikan. Kenapa kemudian bisa api ini menjalan ke seluruh gedung? Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan, serta olah TKP dari puslah organali kebakaran, ternyata di gedung kejaksaan agung itu menggunakan alat pembersih yang tidak sesuai dengan ketentuan di mana ada minyak lubi yang biasa digunakan oleh cleaning service di setiap gedung, di setiap lantai untuk melakukan pembersihan. Setelah puslah for dan melakukan pengecekan temuan-temuan adanya fraksi solar dan timer di setiap lantai, kemudian kita lakukan penyidikan, dari mana barangun berasal, dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa yang mempercepat atau akseleran terjadinya penjalanan api di gedung kejaksaan itu adalah adanya penggunaan minyak lubi atau alat pembersih lantai yang bermerek top cleaner. Dan setelah kita lakukan pendalaman, top cleaner ini tidak memiliki izin edar. Sehingga dari penyidik menyimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pengadaan bahan alat pembersih lantai ini yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka terhadap Direktur Utama Arkan APM dan PPK dari Kejaksaan Agung juga hari ini kita tetapkan sebagai tersangka yang harus bertanggung jawab terkait dengan penjalaran api yang berita cepat yang terjadi di Kejaksaan Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!